musik 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 apa ya? sehat buat ginjalnya jadi ginjalnya gak terlalu berat kalau dia digiring terus di banyak dapaknya musik risap-risap sudah dari musik 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 iya karena semakin kesini kan yang jualan jamu itu semakin sedikit yang sudah jualan pun semakin sehingga perlu ada generasi penerus untuk melanjutkan tradisi kita minum jamu, itu yang pertama, yang kedua semakin mirisnya terlalu banyak jajanan minuman yang modern sehingga yang tidak sehat untuk anak-anak jaman sekarang sehingga kita memunculkan kembali budaya minum jamu untuk anak-anak muda Bagi ibu-ibu yang berat sudah berapa orang yang diajari? Sementara ini ada kisarannya hampir 10 orang dan kita beberapa dari 10 itu kita memulai pengembangan untuk pirausaha Untuk jamunya sendiri apa aja? Jamu yang kita ajarkan disini untuk basic atau dasar kuni rasem, gula asem, terus ada beras gencur juga, secang jahe, sama untuk anak-anak kita bikin yang baru yaitu minuman rosella Itu hasilnya untuk apa? Kalau rosella ini vitamin C nya dosis tinggi jadi dia antioksidan juga sehingga bagus untuk daya tahan tubuh khususnya untuk anak-anak Karena rasanya enak jadi lebih mudah untuk anak-anak suka dibandingkan dengan jamu yang lainnya dulu Jadi ketika pertama nyoba yang rosella itu enak harapannya selepas itu dia akan nyoba jamu yang lainnya Misalnya kaya gula asem, gula rasem, gula sencur dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton!